Pemirsa anak agung yang agung, istri kedua Raja Puri Agung Ubud, almarhum Cokorde Gede Agung Sukawati, perintis pariwisata Bali dengan berbagai penghargaan nasional maupun internasional, berpulang pagi tadi di rumah sakit Brosden Pasar pada usia 96 tahun. Jenasai Bunda Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau Akrabdi Sapa Coace, disemayamkan di Puri Saren Ubud, Kianyar. Seperti diungkapkan Putra Almarhum, anak agung, niang agung, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau yang akrab di Sapa Coace, anak agung, niang agung merupakan istri kedua Raja Puri Agung Ubud Cokorde Gede Agung Sukawati. Beliau berpulang sekitar pukul 5 pagi 14 Januari 2018, pada usia 96 tahun, di rumah sakit Brosden Pasar setelah selama 3 hari mendapatkan perawatan akibat sesak napas yang diteritanya. Jenasa tiba di Puri Saren sekitar pukul 10 pagi. Anak agung, niang agung sesungguhnya memiliki seorang putri kandung. Coace menjelaskan, semasa anak-anak bahkan menjelang kepergian beliau, untuk selama-lamanya Coace telah menganggap Almarhumah sebagai ibunya. Perpulangnya anak agung, niang agung lebih disebabkan faktor usia. Saya sendiri, ya maaf, dia ada ibu, kandung saya juga. Nah, beliau meninggal hari ini jam 5 pagi dalam usia 96 tahun. Kalau sakit, beliau tidak ada sakit apa, cuman, apa namanya, biasa lah orang tua alasan meninggal, ya biar ada yang paling sesak napas, keras bahkan pendoktor elastisitas daripada jantung, paru-paru sudah mulai berkurang, maka itu sebagai jalan untuk akhirnya lepas. Pihaknya bersama keluarga besar Puri Ubud, tengah memohon petunjuk ke ide pedanaan Kelungkung, untuk penentuan hari baik pelaksanaan Pelebon. Apa cara Pelebon Almarhum dipastikan dilaksanakan seperti istri Raja Puri Agung Ubud, lainnya tentunya dengan persiapan yang cukup panjang minimal 1 bulan, khususnya dalam persiapan penggarapan badai yang mencapai ketinggian 20 meter. Tentu banyak hal yang kami dapat pelajaran dari ibu, bagaimana hidup bermasyarakat, jauh sejak kecil mengajak kami untuk berpindah-pindah dari suatu tempat, bukan saja pindah dari suatu Puri-Puri lain, bahkan jauh kami ajak dari desa-desa lain, untuk nginap di rumah-rumah yang ada di sana, apakah rumah penduduk, apakah rumah keluarga. Jadi memang bagaimana kehidupan bermasyarakat memang telah ditanamkan sejak saya kecil, hampir sejak saya dari SD, bahkan sebelum itu pun sudah diajarkan bagaimana untuk bisa bergaul dengan masyarakat, bahkan hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Coacau sangat mengenang Almarhumah, anak agung, niang agung, pasti berbahasa Belanda. Almarhumah juga pandai berkomunikasi dan interaksi sosialnya cukup intens. Banyak pelajaran yang didapat dipetik dari beliau, khususnya pendidikan dalam bermasyarakat. Sejak kecil, Coacau telah berpindah-pindah tempat, tak hanya dari satu Puri ke Puri yang lain, namun juga dari desa ke desa, untuk menginap sebagai penanaman sikap adaptif, mudah bergaul dan hidup di tengah masyarakat. Raja Ubud Cokorda Gede Agung Sukawati memiliki tiga istri, yakni anak agung niang Mengwi yang telah wafat pada tahun 2000 di usia 80 tahun. Anak agung niang agung wafat pada usia 96 tahun, dan anak agung niang Rai wafat pada tahun 2011 di usia 76 tahun. Sufie Adnan dan Artaya Balik TV